Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu JH Channel Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang seputaran Windows 10 ya Bisa Windows 10 PC atau Windows 10 Laptop, sama saja Disini yang akan saya bahas yaitu bagaimana cara mengatasi tombol start menu yang hilang atau tax bar nya juga hilang teman-teman ya Jadi kita mau masuk ke explore, ke tax bar, start menu juga gak bisa Nah disini akan saya kasih tau tutorialnya bagaimana cara memunculkannya kembali Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya Dan jangan lupa bunyikan loncengnya, agar teman-teman mau ke update terbaru dari channel ini, terima kasih Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah disini saya akan mengasih atau memberikan 2 cara ya, jadi teman-teman tinggal ikutin saja Oke cara pertama kita masuk saja ke text manager Dengan cara kita tekan saja CTRL shift plus ESC secara bersamaan ya Nah nanti akan masuk ke text manager Kemudian teman-teman pilih yang paling atas sendiri file, kemudian run new tax Kemudian disini teman-teman ketik saja explore.exe ya Teman-teman ketik saja explore.exe, apabila sudah teman-teman pilih saja oke Nah harusnya misalnya dengan cara ini muncul berarti masalah selesai teman-teman Apabila masih belum muncul dan ternyata di text managernya tidak ketemu nih, susah Nah kita cari secara manual, kita masuk cara yang kedua Cara yang kedua ini saya close dulu ya Cara yang kedua kita melalui run ya Caranya bagaimana, teman-teman pencet tombol windows dan R Nanti akan muncul run seperti ini Kemudian teman-teman ketik saja ini ya C.2.windows, kemudian pilih oke Nah nanti kan muncul di menu windows seperti ini Kemudian teman-teman cari saja explore ya Nah teman-teman klik dua kali saja di application explore Apabila dengan cara ini sudah muncul berarti masalah selesai Apabila masih juga belum muncul kita coba cara yang terakhir teman-teman ya Ini saya close lagi Oke teman-teman kita masuk ke cara yang terakhir ya Di sini teman-teman seperti biasa teman-teman pencet saja windows plot R plus R Kemudian teman-teman ketik saja control panel seperti ini Kemudian teman-teman pilih saja oke Nah di sini teman-teman pilih lagi ini ya Aference dan personalization ini oke Kemudian teman-teman pilih taxpayer and navigation Nah nanti akan muncul banyak menu seperti ini Teman-teman pastikan yang sini harus off ya Automately headed taxpayer desktop harus off Kalau on dia error teman-teman ya dia hilang ya Nah kita coba close dan sudah muncul lagi teman-teman ya taxpayer nya ya Oke mungkin sekian dulu trik dari saya Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih wassalamualaikum Selamat menikmati